assalamualaikum salam sehat bro saya akan membahas kembali power supply ini modul step up down otomatis output yang akan saya bahas hampir semua modul power supply seperti ini step down maupun step up menurut saya masih bahaya bila kita mencoba pada saat output output short tidak bisa mati dia tetap menyala dan khusus ini kira-kira arusnya tergantung dari output tapi dayanya kira-kira 3W jadi bila menggunakan output 5V maka arus bisa 3A bila short Oke saya demokan saja saya rangkai dahulu Oke sudah kalian perhatikan ini outputnya 1,2 volt saya menggunakan beban bal dan arusnya sekitar 200mA saya coba short kalian perhatikan besar arusnya sekitar 200 jadi paling kecil ini paling kecil bro saya set kemudian saya coba di 3V saja bisa ini untuk percobaan saja oke saya buat di 43 saja kalian perhatikan saya short lihat jadi bebannya tidak bisa ke 0 jadi bila terjadi short circuit angka yang akan tetap rusak karena besar arus tetap mengalir jadi tegangan berapapun dia akan tetap mengalir walaupun set arus kita perkecil ini kalau diperkecil tentunya mati bro jadi ini maksimumnya karena 5V sekitar 400mA oke saya kecilkan saja tidak usah terlalu besar kalian perhatikan paham ya bro kenapa bahaya jadi bagusnya kita tambah bila terjadi short maka output akan off untuk masalah ini nanti akan saya tambah saklar saja karena dengan prinsip ini untuk dijadikan MBR jadi tidak bisa jadi kita tambah saklar oke caranya cara desainnya ini karena masih percobaan semua kalian lihat modul ini kebetulan ada enable nya untuk mematikan modul ini kabel-kabel percobaan saya karena saya juga masih belajar jadi ini kabel enable sudah saya solder yang merah ini kabel fuse fuse juga belum saya pasang saya coba dahulu atau tidak usah jadi ini enable adanya disini kalian lihat atau kalian lihat gambarnya disini pin enable sebetulnya ini untuk switch tapi ini akan saya gunakan sebagai indikator short oke saya gambar saja dulu sebetulnya ini sudah sering sekali saya buat jadi agar kalian dapat belajar saya gambar saja lagi saya menggunakan transistor standar saja sorry gambarnya bukan begini di basis sebetulnya ini ini merupakan rangkaian flip-flop oke transistornya apa saja bisa BC547 saya menggunakan 2n2222 kemudian ini yang ke enable modul terlihat loh ini saya menggunakan 10n2 ini 10 kg saja karena power supply ini 12 volt 12 volt ini juga 10 kg rangkaiannya seperti ini flip-flop oke ini besar agar tegangan di sini besar saya menggunakan 220 kg rangkaian ini rangkaian flip-flop dan ini bila rangkaiannya seperti ini nyalanya tidak beraturan karena semua komponen dianggap sama keduanya bisa high harusnya normalnya salah satu output disini di kolektor misalkan ini output key 1 ini output key 2 harus berbeda bila ini 0 ini 1 atau kebalikannya untuk mendapatkan nilai kebalikannya salah satu pin basis ini kita tambah kapasitor berapa saja nilainya karena ini control ke modul normalnya high jadi disini harus high jadi kapasitornya disini saja nanti bila terbalik gampang kita bisa menggunakan salah satu ini ini saya menggunakan satu mikrofarad saja bebas berapa saja tegangannya tentunya di atas 12 volt oke seperti ini kemudian ini ke modul dan outputnya saya pasang disini saja resistor menggunakan satu kilo saja ke output modul positif output modul jadi bila output modul short artinya 0 ini mendapatkan 0 ya benar menjadi on ya kita coba saja oke saya rangkai saja kira-kira rangkaiannya seperti ini dari pengalaman berhasil oke saya coba saja dahulu oke ini masih ada yang kurang untuk mengembalikan ke normal bisa dari supply nya misalkan ini sweet on off supply jadi kita matikan supply nya ini on off atau bisa juga bisa juga menggunakan saklar di ke basis saya gambar begini saja saklar push bottom ke ground ini ground jadi ada dua pilihan untuk mengembalikannya oke kita coba saja kalian perhatikan jadi ini VCC yang merah kemudian yang kuning output collector key 1 nanti ke enable modul kemudian hitam ground dan biru basis key 2 dan resistor 1 kilo ke output modul kita lihat saja outputnya menggunakan meter jadi output collector normalnya harusnya pada saat dinyalakan dia akan high kemudian kemudian ini catunya negatif gabung disini positifnya ini saya menggunakan 12 volt kalian lihat masih mili volt sudah benar saya pasang positifnya kalian perhatikan langsung 10 volt langsung 10 volt height jadi ini output kita coba saja di 10 volt yang resistor 1 kilo dia tidak berubah tetap 10 volt dan akan 0 bila ini short artinya ke ground oke saya coba ke ground kalian perhatikan ya benar bro jadi untuk mengaktifkannya ini bisa kalian ke height juga banyak cara saya coba ini nanti akan naik benar atau menggunakan shaklar on off dari supply utamanya atau memberi ground ke basis key 1 jadi banyak cara bro untuk mengaktifkannya normal kembali seperti ini paham ya bro saya pasang saja oke kemudian saya menggunakan kapasitor 4,7 micro berapa saja yang ada 1 micro juga boleh 10 micro juga boleh tapi nanti hanya sedikit lebih lama untuk mengembalikan ke normal saran saya ini 1 micro saja oke kita lihat ini shaklar untuk mengatur untuk mengatur rangkaian ini aktif kalian perhatikan 1 kilo resistor ini ke basis kemudian yang putih ke output positif modul ini ke output modulnya dan shaklar nanti tambahan saja karena belum saya pasang ini untuk mengatur aktif atau tidaknya short circuitnya ini aktif kita tidak aktifkan dahulu normal saya nyalakan bebannya oke saya coba dahulu ini shaklar masih kurang patent ini keadaan normal belum diaktifkan short circuitnya kemudian ini saya aktifkan saya coba short dia akan 0 dan untuk mengaktifkannya kita matikan dan kita nyalakan kembali oke paham ya bro jadi dengan cara ini jika kita melakukan percobaan dan terjadi short circuit akan sangat aman saya ulang saya short dia akan 0 oke untuk mengembalikannya kita matikan dan kita nyalakan oke mantap oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati